Ketika awal-awal belajar Kotlin dulu Maksudnya ketika sudah menggunakan Java Terus pindah ke Kotlin Yang sering muncul itu di sosial media Di sosial media tentunya Itu adalah membandingkan cara membuat model Cara membuat model di Kotlin ataupun di Java Kita coba ya disini Klik kanan new Kotlin file Kita pilih kelas Kita coba disini Kotlin model Kalau Kotlin model Maka disini kita tambahkan data kelas Kurung-kurawalnya kita ganti menggunakan A file ID Kemudian integer Terus kemudian satu lagi mungkin Dua aja mungkin String disini name Karena file Maka dia gak bisa merubah data di model Dia cuma bisa Bisa ambil data aja Tidak bisa set gitu maksudnya Kemudian Ini kan satu baris ya Tapi kalau saya sih biasanya kayak gini Nah ya biar lebih enak aja Dibacanya ada apa aja sebaris Kita coba menggunakan Java class Kita kasih nama java model Tadi ada ID sama name Sekarang kalau di java Kita bikin private Integer ID Terus kemudian String String name Oke disini ada Kotlin Dua baris Terus disini ada java Nah bedanya kalau di kotlin Kita Bisa melakukan Gator dan setter Dalam dua baris Ini aja Berarti kalau Pengen bisa mengubah Variable disini Teman-teman gunakan Var Misalnya Jadi ini sudah Sudah mencakup Gator dan setter Sedangkan di java Teman-teman perlu Bikin Gator setter Sendiri Tapi sebenarnya Bikinnya gak manual Teman-teman bisa Klik kanan Terus pilih Generate Terus pilih disini Gator setter Nah kalaupun Tidak perlu setter Kita tidak mengubah data Cuman buat Nampilin aja Berarti kan teman-teman Sebenarnya Generate nya pun Gak harus pakai setter Yaudah getter aja Dipilih semua Terus habis gitu Oke Kalaupun teman-teman Nambah Misalkan String Titel Misalkan Yaudah di bawahnya Teman-teman tambahin Satu lagi Klik kanan Generate Getter Terus habis gitu Oke Jadi kalau dilihat Sebenarnya kalau di kotlin Lebih ringkas Iya bener ringkas Tapi juga di java Kita sebenarnya juga Tidak se-effort Yang dibayangkan Gitu ya Jadi sebenarnya Itu bukan tinggal Klik kanan Generate Terus Ngebahas Ngebahas Teknologi lainnya Mungkin seperti Kotlin sintetik Jadi dulu kalau di java itu Kita lebih Kita dituntut Untuk bikin casting Manual Maksudnya bikin casting Per id di layout Finview by id Gitu kan ya Kalau di kotlin dulu Kita disupport dengan kotlin sintetik Dimana kalau kita bikin Id di layout Seperti ini misalkan Bikin id Text Nah terus kita bikinnya dari kotlin Nah dulu disupport oleh kotlin sintetik Yang mana Kita langsung bisa memanggil Text ini Dari kotlin Tanpa harus melakukan casting Seperti java Finview by id Dan saat ini pun Kotlin sintetik Sudah deprecated Deprecated Artinya sudah tidak disupport Lagi oleh google Dan kita dianjurkan Menggunakan View binding Dari android jetpack Dan view binding pun Teman-teman Bisa menggunakannya Di kotlin Dan di java Jadi Banyak hal sebenarnya Yang kita terlalu Khawatirkan Cuman sebenarnya Untuk teman-teman Yang masih belajar Sebenarnya Dua-duanya belum Sangat terlalu lihat Kalau berbeda Karena Kalau secara effort Kecuali mungkin Yang skill Yang aplikasi besar banget Mungkin baru kelihatan Tapi kalau Mau baru belajar Sebenarnya Banyak hal yang Tidak sebesar itu Perbedaannya Kalau memang Benar-benar Teman-teman Mau belajar Atau Misalkan Kita bahas sedikit Tentang flutter Mungkin ya Kita bahas sedikit Tentang flutter Biasanya kemarin Ada beberapa teman Yang nanya Sebaiknya belajar Kotlin Java Atau flutter Kalau Terus saya jawab Dari pendapat saya Terus dia Ngejawab Tapi kan Kalau Saya pilih Flutter Saya bisa Build Satu Satu Basam Program Untuk beberapa Platform Artinya Teman-teman Sudah memiliki Referensi di belakang Jadi sebenarnya Teman-teman Kalau sudah Yakin Sama hal tersebut Tinggal Ya udah tinggal Jalan aja Karena tantangan Setiap Basam Program Pasti ada Kesulitannya Kita gak ngomongin Kelebihan Maksudnya teman-teman Mencari kemudahan Sebenarnya gak ada Yang benar-benar mudah Misalkan Pengalaman kemarin Saya menggunakan Google Maps Google Maps Di Flutter Itu kalau Librarinya Untuk dependensi Itu Depensinya Ngambil Librarinya Ngambil Terus ditaruh Di Flutter Tapi untuk Permission Kita harus Set permission Di ID Kita taruh Di masing-masing Platform yang kita gunakan Android Sama iOS Jadi kita masuk Ke source code Codenya Kita milih Kalau di Android Ada Java Ada Java Sama Kotlin Kalau di iOS Ada Swift Sama Objective-C Kita juga masuk Ke source code Mereka Untuk Permission tersebut Kemudian Yang harus kita lakukan Kita harus memastikan Bahwa Keduanya bisa running Di Di beberapa platform Yang Itu adalah iOS Sama Android Atau mungkin Flutter bisa Untuk Yang lainnya Mungkin Developmentnya Satu kali Tapi kalau kita Ngeceknya Untuk device-nya Harus Masing-masing Jadi kemarin Untuk pertanyaan Yang jawab Untuk pertanyaan Ke saya Masih menggunakan Kotlin Native Atau Android Native Atau Flutter Kalau kebutuhannya Untuk Android Memang untuk Android Saya pilih Android Native Kalau Memang Spesifik Harus Flutter Yaudah Saya pakai Pakainya Adalah Flutter Karena mungkin Flutter itu Developnya Satu kali Tapi teman-teman Harus Benar-benar Melakukan Testing Device-nya Pada Platform yang Dipilih Kalau misalkan Android sama iOS Seperti tadi Misalkan Google Maps Bikin permission Permission Untuk Akses Peta Atau Akses GPS Teman-teman Cek Di Android Kemudian Cek Di IOS Jadi Testing Minimal Paling Tidak Dua Kali Dan Itu Kalau Teman-teman Tidak Bertemu Dengan Library Yang Dipakai Terus Kemudian Di Android Jalan Di IOS Tidak Jalan Itu Kasus Yang Berbeda Lagi Mungkin Itu Pengalaman Saya Sedikit Tentang Flutter Mungkin Perlu Dibahas Untuk Menjawab Teman-teman Karena Sekarang Sepertinya Tidak Seperti Dulu Kalau Dulu Memang Terlalu Membandingkan Java Sama Kotlin Tapi Sejak Ada Yang Baru Lagi Yang Lama Dibandingin Sama Yang Baru Tapi Untuk Vlog Kali Ini Kita Coba Ngebahas Tentang Java Sama Kotlin Cara Ngebandingin Berikutnya Sebenarnya Teman-teman Langsung Masuk Kekerjaan Karena Intinya Teman-teman Belajar Coding Kan Untuk Kerja Saya Coba Buka Jobstreet Disini Saya Coba Ketik Disini Java Android Enter Disini Muncul 72 Terus Kemudian Kotlin Android Nah Disini Muncul 36 Mungkin Angka Itu Bisa Semacam Yaudah Survei Pertama Kita Sudah Selesai Maksudnya Disini Sudah Kelihatan Kalau Lebih Banyak Java Daripada Kotlin Berikutnya Teman-teman Harus Mesti Klik Klik Satu-satu Maksudnya Yang Sesuai Requirement Dan Skill Kita Sampai Dimana Berapa Disana Jadi Possibility Kelihatan Seberapa 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 Kemungkinan Kita Untuk Bisa Survive Dengan Teknologi Tersebut Karena Memang Tujuannya Untuk Kerja Itu Kalau Dari Segi Lowongan Mungkin Saya Akan Share Proses Bagaimana Saya Memilih Java Kemudian Saya Memilih Kotlin Yang Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Membandingkan Teknologi Teknologi Kedua Bahasa Program Tersebut Dan Dulu Saya Tidak Tidak Terlalu Bertanya Apa Perbandingan Dari Dua Bahasa Program Tersebut Jadi Dulu Sebelum Saya Bekerja Sebagai Java Android Java Programmer Java Android Itu Memang Di kampus Sudah Diajarin Java Jadi Memang Yaudah Ada Ada Sempat Pengalaman Untuk Belajar Bahasa Program Tersebut Sampai Akhirnya Saya Kerja Dan Saya Kerja Sebenarnya Kalau Teman Teman Nonton Vlog Sebelumnya Saya Bawa Portfolio Web Menggunakan PHP Framework Terus Kemudian Satu Minggu Di sana Saya Disuruh Belajar Android Dan Proses Belajarnya Lumayan Cukup Lama Karena Seperti Saya Bilang Di Vlog Sebelumnya Menurut Saya Android Pemula Pun Sebenarnya Tidak Untuk Pemula Jadi Disana Ibarat Saya Belajar Sambil Kerja Satu Tahun Tapi Memang Itu Atas Permintaan Kantor Akan Berbeda Mungkin Jika Teman Teman Sudah Percaya Diri Sebagai Android Developer Sedangkan Teman Memiliki Mindset Saya Pengen Belajar Pemrograman Android Di Perusahaan Tersebut Mungkin Akan Beda Cerita Karena Dulu Memang Saya Diminta Oleh Perusahaan Jadi Mungkin Kalau Terjadi Kendala Misalkan Tidak Suai Deadline Ataupun Misalkan Terjadi Sesuatu Yang Seharusnya Lebih Cepet Tiba Tiba Lebih Lama Itu Karena Memang Atas Permintaan Mereka Dan Saya Bukan Melamar Sebagai Android Developer Akan Berbeda Jika Teman Teman Sudah Apply Lamaran Sebagai Android Developer Sudah Tahu Skill set Yang Dibutuhkan Di Sana Dan Teman Teman Merasa Memilih Kekurangan Dan Bisa Masuk Di Sana Mungkin Beban Yang Diterima Ketika Proses Bekerja Akan Beda Sama Saya Dulunya Kemudian Keluar Dari Kantor Tersebut Akhirnya Kebetulan Saya Aktif Di Komunitas Pada Saat Di Komunitas Itu Saya Aktif Sebagai Pengurus Jadi Maksudnya Bukan Sekedar Kayak Ya Udah Ikut rapat Bukannya Seperti Itu Tapi Memang Hadir Dan Berkontribusi Jadi Disitu Memang Lagi Hype Lagi Hype Waktu Itu Kotlin Kotlin Itu Lagi Hype Jadi Saya Merasa Kalau Hanya Di Komunitas Terus Apa Yang Sedang Rame Di Komunitas Dan Saya Tidak Dapat Apa Apa Sebaiknya Saya Belajar Di Rumah Aja Gak Usah Komunitas Nah Dari Situ Akhirnya Saya Belajar Kotlin Dan Dari Kotlin Itu Membawa Banyak Hal Termasuk Beberapa Kursus Pemrograman Android Di Akhirnya Sekarang Lebih Banyak Di Kotlin Daripada Java Terus Kemudian Waktu Itu Beberapa Talkshow Atau Training Akhirnya Lebih Banyak Menggunakan Kotlin Daripada Java Jadi Sebenarnya Saya pun Juga Tidak Terlalu Mencari Tahu Maksudnya Kenapa Saya Harus Pindah Ke Kotlin Karena Sampai Sekarang Sebenarnya Saya Tidak Pindah Kursus Kursus Yang Ada Di Last Day Java Juga Coba Saya Upgrade Ke Versi Android Studio Terbaru Jadi Tidak Pure Pindah Tapi Saya Merasa Beruntung Karena Memang Ternyata Dari Proses Pencarian Kayak Keyword Channel Last Day Indonesia Ini Memang Lebih Banyak Di Kotlin Daripada Di Java Yang Terjangkau Jadi Berdasarkan Kondisi Tersebut Yaudah Akhirnya Saya Teruskan Untuk Belajar Kotlin Dan Terus Pengen Lebih Bisa Tentang Kotlin Sampai Saat Ini Itu Mungkin Pengalaman Saya Jadi Kalau Untuk Teman Teman Ini Opini Saja Maksudnya Kalau Kebetulan Relate Sama Teman Teman Yaudah Diterima Kalau Enggak Pun Kalian Lagi Nonton Vlog Entertain Hiburan Kalau Menurut Saya Cara Teman Menentukan Teknologi Adalah Teman Teman Harus Tahu Kondisi Teman Teman Pada Saat Ini Siapa Maksudnya Bukan Namanya Bukan Usianya Tapi Kalau Misalkan Sekarang Lagi Sekolah Dan Di Sekolah Teman Teman Diajarin Pemrograman Java Android Seharusnya Teman Teman Lebih Kuat Disitu Daripada Misalkan Sudah Tahu Kalau Kotlin Lebih Baik Karena Performa Teman Teman Yang Melihatkan Orang Lain Jadi Misalkan Satu Kata Expert Harusnya Expert Itu Tidak Keluar Dari Personal Tapi Keluar Dari Orang Lain Karena Kita Menyelesaikan Masalah Orang Lain Kita Menyelesaikannya Dengan Baik Dan Dengan Cepat Akhirnya Orang Tersebut Menganggap Kita Expert Jadi Expert Itu Harusnya Orang Yang Bukan Kita Yang Bila Expert Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Teman Teman Sekolah Menggunakan Java Ya Udah Performa Terbaik Dikeluarkan Pada Saat Itu Apa Yang Sedang Dipelajari Kalau Di Sekolah Teman Teman Mungkin Ngerjain Projeknya Kelompokan Atau Di Kampus Ngerjainnya Kelompokan Dan Yang Tidak Usah Cari-cari Yang Tidak Perlu Karena Kalau Teman Perform Presentasi Ke Dosen Java Tapi Teman Tidak Jagonya Di Rumah Kotlin Tapi Di rumah Kita Jago Sendiri Sebaiknya Performa Yang Baik Kita Tunjukkan Kepada Orang Yang Perlu Tahu Kita Sejago Apa Tentang Bikin Aplikasi Tersebut Teknologi Terus Pemahaman Terus Kedalaman Kita Tentang Materi Tersebut Mungkin Seperti Itu Jadi Based on Condition Balik Ke Saya Tadi Saya Kan Juga Ya Kebetulan Ketika Diminta Untuk Mengerjakan Project Android Kebetulan Dari Kampus Buta Object Oriented Programming Buta Tentang Struktur Data Gitu Enggak Jadi Memang Ke Android Itu Memang Ada Background Dan Pernah Ada Kuliah Android Juga Walaupun Enggak Yang Dalam Gimana Gitu Kan Kalau Di Kampus Tapi Paling Enggak Itu Semua Ada Dan Itu Semua Pernah Dipelajarin Jadi Sebaiknya Kalau Teman Teman Ya Berdasarkan Kondisi Saat Ini Seperti Apa Ataupun Kalaupun Misalkan Kita kan Biasanya Kayak Tapi kan Sekarang Di startup Yang Besar Atau Perusahaan Yang Besar Menggunakan Teknologi Terbaru Misalkan Kotlin Ataupun Flutter Menurut Saya Itu pun Balik lagi Ke Kondisi Kita Maksudnya Kemungkinan Kita Kerja Di sana Lebih Besar Atau Susah Atau Kita Akan Lebih Cepat Bekerja Dengan Dengan Lingkungan Terdekat Kita Misalkan Dari Kenalan Terus Misalkan Kalau Di sekolah Mungkin Dapat Dapat Rekomendasi Dari Gurunya Atau Kalau Di kampus Misalkan Dekat Sama Dosen Ataupun Kalau Di komunitas Di komunitasnya Mereka Kerja Di mana Dan Bisa Ngajak Kita Kalau Teman-teman Lebih Percaya Bahwa Di lingkungan Sekitar Yaudah Berarti Berarti Barometer Kita Enggak Ke Perusahaan Besar Pakai Teknologi Apa Tapi Apa Yang Saat Ini Ada Di lingkungan Kita Dipelajarin Dan Kita Kuat Disitu Tapi Itu Pun Tidak Tidak Saya Tidak Serta Pertah Bilang Terus Apa Yang Dipakai Di luar Itu Enggak Perlu Kita Pelajarin Tapi Mungkin Akan Lebih 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 Masuk Akal Kalau Teman-teman Melihat Kemungkinan Besaran Kemungkinan Itu Yang Mana Apakah Teman-teman Diajak Temannya Dan Temannya Pakai Teknologi Apa Dan Teman-teman Dan Kita Kuat Disitu Jadi Kita Lebih Cepet Dapat Kayak Antara Kesempatan Kesempatan Sama Kesiapan Itu Bisa Ketemu Daripada Kita Terlalu Halu Terlalu Berharap Bisa Kerja Disana Dan Kuat Sedangkan Kita Tidak Kerja Kerja Disitu Atau Pertanyaan Yang Terakhir Biasanya Muncul Bahasa Pemrograman Semuanya Sama Bahasa Pemrograman Semuanya Sama Itu Sebenarnya Bergantung Pemahaman Kita Tentang Bahasa Pemrograman Sebelumnya Bahasa Pemrograman Sebelumnya Misalkan Seperti Saya Di Java Terus Sejauh Mana Pemahaman Saya Tentang Java Akan Memudahkan Ketika Belajar Pemrograman Yang Lain Jadi Kalau Teman-teman Tidak Matang Di Satu Bahasa Pemrograman Kemudian Pindah Ke Bahasa Pemrograman Yang Lain Saya Ambil Contoh Saya Kan Baru Belajar Flutter Baru Belajar Flutter Terus Saya Terbiasa Di Android Kemudian Kemarin Itu Kayak Ada Isu Saya Mencari Match Parent Kemudian Saya Ketik Di Sini Match Parent In Flutter Jadi Di Stack Overflow Itu Muncul The Equivalent Of Rep Content Match Parent Ini Adalah Yang Biasa Saya Temui Di Android Jadi Disini Masalah Masalah Itu Muncul Karena Apa Karena Kita Memiliki Pemahaman Pada Bahasa Pemrograman Sebelumnya Jadi Semakin Dalam Pemahaman Kita Tentang Bahasa Pemrograman Sebelumnya Semua Keyword Semua Lifecycle Yang Pernah Kita Lakukan Kita Tinggal Mencari Keyword Di Bahasa Program Yang Baru Jadi Kalau Di Bahasa Program Kita Tidak Terlalu Dalam Maka Yang Kita Explore Di Bahasa Program Berikutnya Ya Segitu Kecuali Case kita Pindah Memang Kita Pindah Perusahaan Terus Disitu Minta Lebih Dalam Lagi Minta Ganti Bahasa Program Itu Di Kasus Yang Berbeda Tapi Kalau Memang Teman-teman Berdasarkan Rasa Penasaran Rasa Ingin Belajar Perpindahan Dari Satu Bahasa Program Ke Bahasa Program Yang Lain Akan Sama Saja Sama Saja Artinya Adalah Ketika Teman-teman Yang Kemarin Belajarnya Misalkan Dari Proses 1-10 Sampai 6 Teman-teman Akan Belajar Bahasa Program Berikutnya 1-6 Tidak Bisa 1-10 Karena Mungkin Satu Lifecycle Aplikasi Sebelumnya Tidak Sampai Ke Production Atau Tidak Sampai Testing Cuma Kita Bikin Aplikasi Sederhana Yang Satu Halaman Maka Di Program Berikutnya Keyword Yang Kita Cari Referensi Yang Kita Miliki Literatur Yang Ada Di Kepala Kita Sama Seperti Teknologi Sebelumnya Yang Kita Pelajarin Mungkin Itu Penjelasannya Cukup Panjang Lebar Dan Tidak Semua Teman-teman Saya Yakin Relate Dengan Cerita Ini Tapi Bertanya Java Atau Kotlin Itu Terjawab Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Share Di Vlog Kali Ini Saya Irsa Dari Lasde Dan Sampai Ketemu Di Vlog Berikutnya